Terima kasih Anda masih bersama redaksi Jawa Barat. Tangga jalur pedestrian di jalan Ganesa, samping kebun binatang Bandung akan segera berubah penampilan. Akan ada aneka satwa laut menghiasi tangga sepanjang 49 meter itu. Seperti apa? Berikut liputannya. Sekilas, tangga ini tampak biasa. Namun jika diperhatikan lebih dekat, tangga ini dilapisi batu-batu koral yang membentuk aneka jenis satwa laut. Seperti penyu belimbing, ikan hiu paus, dan kuda laut, lokasi tangga memang berada di samping kebun binatang Bandung. Batu koral dari flores mendominasi sebagai bahan dasar, karena batu koral ini memiliki warna hijau toska yang sesuai dengan warna air laut, dan warna merah warun yang sesuai dengan warna penyu belimbing. Batu koral lain yang digunakan berasal dari garut dan sukabumi. Konsep estetika di tangga jalur pedestrian ini dirancang dosen program studi desain interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Konsep itu berawal dari kepedulian kami, tim, untuk meningkatkan mutu dari pedestrian ini yang tadinya kelihatan kumuh dan memang tidak menarik untuk dilewati. Nah, jadi konsepnya pertama memang harus ditingkatkan dulu daya tariknya. Rencananya, jalur pedestrian akan dilengkapi penanda berbentuk siluet jejak mamalia seperti gajah. Nantinya, siluet dapat dipindai oleh aplikasi ponsel pintar yang kemudian akan memunculkan bentuk tiga dimensi hewan itu lengkap dengan informasi mengenai jenis hewan dan habitatnya. Pembaharuan tangga sepanjang 49 meter ini pun disambut baik oleh warga sekitar, terutama oleh warga yang biasa berjualan di area tangga. Tempat ini merasa seperti sepi, terus kurang terawat gitu. Terus, datangnya adanya program ini, pedestrian ini, mungkin ke depannya bisa menjadikan estetika buat warga di sini biar biasa diperhatikan lagi buat jadi lebih baik, lebih bersih dari lingkungannya itu. Sebelum memang kelihatan kumuh ya, ini kotor, terus ininya memang kurang rapi. Kalau sekarang mungkin kelihatan lebih baik lah, mudah-mudahan kerbannya juga lebih bagus lagi gitu. Sedangkan pengunjung lancar, kita jualan, ada kemajuan gitu. Perkembangan tangga dengan biaya hampir 50 juta rupiah ini sudah mencapai 60 persen. Dana seluruhnya berasal dari ITB yang diambil dari dana pengabdian masyarakat. Diharapkan dapat selesai sebelum lebaran nanti. Rizka Rizliya, Bandung